Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sosial dimanapun anda berada nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi yaitu di tanggal 19 Juli ini bagaimana untuk update di 6NG untuk bantuan reguler yaitu khususnya untuk PKH ya nah apakah sudah ada perubahan lagi di hari ini dan bagaimana juga dengan bantuan BPNT yang sudah duluan update kemarin apakah di hari ini juga ada perubahan nah nanti kita langsung saja lihat di akun 6NG untuk melihat perkembangannya seperti apa apakah sudah ada kemajuan ataupun belum ya nah untuk itu mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai namun seperti biasa ya teman-teman sebelum saya lanjutkan ke informasinya bagi sobat sosial yang harus saja bergabung di channel ini yang ingin selalu mendapatkan informasi seputar bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah silahkan di klik dulu tombol subscribe-nya dan di klik juga notifikasi loncengnya agar nantinya dapat memberi tahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru dan di klik juga untuk like-nya jika teman-teman suka dengan video ini kemudian jangan lupa di share ke teman-teman lainnya jika dirasa informasi ini bermanfaat baik saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah like, share, dan subscribe semoga sehat selalu dan dilancarkan riskinya amin nah baiklah teman-teman kita langsung saja lihat di akun 6NG ya untuk bantuan BKA dan BPNT dan disini tertera yaitu sudah final closing nah tertera disini final closing adalah nah disini kan sudah terlihat ya tanggal 19 Juli 2024 untuk tanggalnya kemudian kita lihat di bagian final closingnya itu disini untuk jumlah KPM nah disini ya kemudian untuk disini jumlah untuk jumlah OMSPAN 0 ya Alhamdulillah berarti banyak yang berhasil cek rekening ya kemudian jumlah disini Burekol atau buku kolektif rekening disini kemudian untuk proses penyaluran nah ini ya sudah kelihatan disini untuk kelurahan kami tutupi mohon maaf ya kita sensor kemudian disini untuk jumlah KPM nah disini teman-teman bisa lihat ini yang cukup mengembirakan karena disini OMSPAN ini adalah sebetulnya gagal cek rekening ya itu adalah kata lain dari gagal cek rekening nah saat ini memang sedang dilakukan proses verifikasi cek rekening baik itu untuk bantuan BPNT maupun PKH ya dan ada dua kemungkinan setelah dari hasil pengecekan rekening tersebut yang pertama adalah OMSPAN ya gagal OMSPAN ya kemudian cek berhasil OMSPAN ataupun berhasil cek rekening nah ketika disini OMSPAN terlihat 0 semua berarti ini adalah berhasil cek rekening ya nah ini kemungkinan dengan seperti ini kemungkinan besar bantuan teman-teman itu bisa cair ya nah terlihat disini juga recall kemudian disini juga untuk komponennya ya ini untuk PKH sudah final closing teman-teman ya namun perlu diingat bukan disini final closing artinya akan cair besok ya jadi pilihan closing disini itu adalah hanya sekedar untuk penetapan nama-nama KPM ya penerima KPM gitu jadi untuk bahkan jika teman-teman melihat untuk di status 6NG 6NG yang ada di desa jadi operator desa ataupun pendamping sosial itu bahkan belum sama sekali ada perubahan jadi masih di periode sebelumnya yaitu periode lama yaitu periode bulan Mei Juni disitu ya Mei Juni kemudian bahkan untuk justru untuk yang BPNT ini sudah Juli Agustus sudah duluan berubah jika dilihat di akun 6NG yang ada di desa operator Ritsa ataupun di para pendamping sosial nah namun berbeda lagi dengan yang ada di akun 6NG punyanya supervisor yang ada di dinas kabupaten ya nah kalau di dinas sosial kabupaten ini lebih cepat update nya ya nah namun ini sama saja ya jadi lebih baik mana antara ketiga tersebut pendamping kemudian operator desa ataupun supervisor nah semuanya sama namun untuk kecepatan update itu lebih cepat diawali dari akun supervisor yang ada di dinas sosial kabupaten seperti itu teman-teman ya tapi intinya nanti sama nah makanya disini untuk final closing nya sudah terlihat ya untuk nama-nama KPM itu sudah terlihat kemudian untuk daftar yang gagal om span yang berhasil cek rekening itu sudah terlihat sudah selesai dibuat namun untuk yang di tertera di periodenya itu masih belum berubah ya nah jadi jangan khawatir memang antara server satu yang server yang lainnya itu berbeda-beda sehingga nanti akan secara bersamaan itu kemungkinan besar masih menunggu waktu ya nah jadi bisa ditunggu mungkin sekitar 7 hari atau lebih itu akan terus berubah untuk bantuan PKH maupun BPNT ya jika hari ini kita lihat di desa operator desa kemungkinan masih bergeraknya itu lambat ya namun untuk yang ada di akun supervisor yang ada di dinas kabupaten ya dinas sosial kabupaten nah itu lebih cepat untuk terlihat update status keterangannya ya jadi silahkan teman-teman matau saja untuk informasi selanjutnya agar mengetahui untuk update-an info selanjutnya tentang bantuan PKH maupun BPNT nah untuk kesempatan kali ini saya cukupan sampai disini teman-teman sudah ada kabar baik jadi kita berdoa saja mudah-mudahan segera tersalurkan untuk bantuan PKA maupun BPNT demikian semoga bermanfaat kurang lebihnya maaf-maaf sampai jumpa di informasi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah Pemerintah terus berupaya menanggulangi kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah tanah air terbitnya instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim merupakan langkah percepatan pemberantasan kemiskinan ekstrim di Indonesia yang ditargetkan tuntas pada 2024 mendatang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim bisa mencapai 0% pada tahun 2024